Di hadapan DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat dia merasa kikuk karena rencana pemerintah untuk menaikkan PPN dan juga mengenakan PPN pada beberapa barang dan jasa yang sebelumnya dibebaskan itu sudah bocor ke publik sebelum didiskusikan dan diputuskan di Dewan. Sekali lagi ini menunjukkan bukan hanya komunikasi publik pemerintah yang buruk tapi juga niat pemerintah yang terselubung untuk mengenakan pajak tanpa setahu konstituennya. Hai guys ketemu lagi kita hari ini Jumat 11 Juni 2021 ya berarti udah mulai masuk nih weekend oke gue harap lu semangat ya besok lu punya waktu nih kita nih punya waktu 2 hari untuk rehat ya mungkin apa sih jalan-jalan sama keluarga atau nongkrong sama temen atau ngerjain hobi yang selama seminggu kemarin gak sempat kita sentuh ya atau seenggak-enggaknya mager di kamar lah itu aktivitas favorit gue ya nah bro ketika orang punya masalah ya apalagi masalahnya berat gitu itu lazim banget kalau dia curhat ya curhat ini kan biasa kayak apa ya kayak katarsis katarsis itu apa ya enaknya diterjemahkan lubang pelepasan ya jadi ya dari kepengapan dari beban yang berat gitu ya dengan curhat itu bisa keluar tuh ya bisa rilis beban kita emang gak jaminan juga kalau lu curhat kemudian yang dicurhatin ngasih solusi gak juga ya tapi seenggaknya kita bisa tadi ya ngeluarin apa yang apa ya yang menghimpit lah di dalam dada kita nah kita bisa aja curhat mungkin sama orang tua ya atau sama pasangan ya bagi yang udah punya pasangan kemudian juga sama temen atau sahabat ya atau sama siapapun lah yang pasti ya tips yang paling penting adalah pastikan lu curhat dengan orang yang lu percaya ya kan gak mungkin juga ya curhat sama musuh bisa jadi bumerang ya curhatan lu tiba-tiba beredar di medsos nah bro cuma jadi agak PR nih ya kalau yang punya kebiasaan curhat itu adalah pejabat publik nih kayak menteri misalnya gitu ya apalagi yang dia curhatin adalah persoalan-persoalan ya kendala-kendala yang dihadapi nih dalam pekerjaannya ya lu bayangin aja kalau ada pejabat publik sering curhat ya di publik ya di masyarakat gitu lama-lama rakyat mikir ya dia dibayar kok kemudian jadi curhat itu persoalan malah dicurhatin bukan dikelarin bukan diberesin gitu akhirnya orang bertanya lu kompeten apa enggak sih gitu jangan-jangan lu salah nih maksudnya bukan jadi menteri ya tapi jadi pemain drama sinetron nah bro dari menteri-menteri yang ada di kabinet Pak Jokowi saat ini gue perhatiin salah satu menteri yang kayaknya nih ya belakangan cukup doyan curhat itu adalah menteri keuangan yang sebenarnya dapet predikat menteri keuangan terbaik di Asia Timur dan Pasifik yaitu Sri Mulyani Indrawati ibu Sri ya mbak Sri nah ini menarik sih menurut gue ya gue catat beberapa momen ya seengahnya tiga deh yang gue mau share ya pertama beberapa waktu yang lalu itu dia curhat di dalam satu forum ya forum daring sih ya pertemuan para pimpinan IMF apa isi curhatnya? dia curhat mengenai dana yang dialokasikan besar banget untuk membantu masyarakat yang paling terdampak dari pandemi COVID-19 itu justru dikorupsi ya oleh mantan mensos Juliari Peter Batubara jadi dia malah curhat di depan sidang IMF gue pernah bikin podcast tentang itu ya nah menurut gue gimana ya itu kebahayaan tuh orang IMF ya Sri Sri lu ngapain curhat sih kira-kira gitu ya kalau gue jadi orang IMF nah bukan itu aja ya Sri Mulyani juga pernah curhat di kesempatan yang lain ya ini kepada jurnalis kalau gue gak salah ya kepada wartawan waktu itu curhatnya mengenai APBN ya APBN tahun 2020 ya dia bilang gini sebenarnya postur anggaran di 2020 itu sudah didesain dengan sangat baik ya seimbang ya perfect lah ya bagus gitu ya tapi apadah ya kemudian ada pandemi sehingga semua yang sudah direncanakan itu porak-poranda dan kemudian keluarlah statement dari Sri Mulyani yang sangat legend banget dia bilang apa manusia berencana Tuhan menentukan religius sekali Mbak Sri itu yang kedua ya nah yang ketiga belakangan ini bro ya curhat lagi nih ya doi curhatnya di depan sidang DPR ya gue lupa komisi berapa tuh ya yang kaitannya manggaran ya jadi ceritanya begini ya kan di masyarakat itu bocor nih ya rencana belayat baru pemerintah mengenai perubahan kelima dari undang-undang undang-undang udah agak lama ya undang-undang tahun 83 kalau gue gak salah yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sempat heboh kemarin ya yang jadi concern itu adalah segala macam PPN akan naik ya dari 10% ke 12% dan kemudian segala macam barang jasa banyak banget ya yang sebelumnya masuk kategori yang tidak kena PPN itu akan kena PPN nah jadi kata Sri Mulyani ini saya jadi jadi kikuk nih katanya ya ini kan baru dimasukin ke dewan ya belum dibahas belum di apa diputuskan di paripurna dan jadinya saya gak bisa ngomong apa-apa nih ke publik gitu gue gak tau nih maksudnya nyalain siapa gitu jadi dia bilang ini baru disampaikan harusnya disampaikan dengan surat presiden nih ke dewan tapi kok udah bocor jadi dia bilang dia mohon maaf kalau kemudian anggota dewan ini banyak menerima apa apa serangan lah komplain, protes segala macam dari para konstituennya nah disinilah gue kemudian jadi geleng-geleng ya ambil tepok jidat ya maksud gue gini loh kenapa sih kemudian ya penjabat pemerintah termasuk Sri Mulyani ini doyan banget nyalahin publik ya satu yang bocorin kan dia-dia juga gitu ya gak sih yang bocorin nih kalau gak orang kementerian keuangan ya anggota dewan gitu loh itu satu itu kalaupun betul bocor yang kedua menurut gue harusnya hal-hal kayak gini itu memang disampaikan ke masyarakat ketika dia masih draft ya masih rencana ya harus ada public hearing kan harus diminta suara dari masyarakat akan sangat gak fair kalau Sri Mulyani ngomong ke masyarakat sesudah DPR RI di paripurna ketok palu gitu kan kacau ngapain juga diomongin ke masyarakat mener gak sih harusnya kan diminta dulu nih suara masyarakat tuh kayak apa jadi menurut gue mestinya gak usah gak usah nunggu bocor ya kementerian keuangan punya rencana apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak ngomong dong bikin public hearing gitu nah dengan demikian kemudian enak tuh masukan-masukan dari masyarakat ditampung kemudian draftnya disusun lebih baik baru diajukan ke DPR kan asik kalau gitu kan lebih beradab lah menurut gue jadi gue gak tau masa yang mesti gue mesti ngajarin Sri Mulyani ya menurut gue gak perlu kikuk gitu ya sekarang jelasin aja nah yang menarik juga disitu Sri Mulyani mengatakan ya karena tadi ya pemahaman atau apa bocoran yang sepotong-sepotong itu timbul beragam hoaks ya salah satu hoaksnya adalah seolah-olah pemerintah itu gak peduli nih dengan kondisi saat ini dari tengah-tengah masyarakat kemudian juga dia mengatakan seolah-olah dikontraskan nih ya pada satu sisi sembako sekolah itu dipajakin ya kemudian PPNBM mobil itu malah digratiskan nah ini hoaks kata dia ini again ya gue kesel banget pemerintah ini ya gampang banget nuduh masyarakat nuduh publik ya itu menebar luaskan hoaks padahal yang namanya hoaks itu logikanya lahir dari ketidakjelasan langkah-langkah pemerintah yang seneng banget main petak umpet ya yang seneng banget mengusulkan undang-undang di tengah malam dibahas di tengah malam disahkan buru-buru ya kan kenapa misalnya pengesahan ya penyusunan dan pengesahan ciptak apa namanya omnibus law undang-undang ciptaker jadi bermasalah rusuh demo dimana-mana banyak korban segala macem ya karena tadi ya lupakan dulu substancenya ya prosesnya tuh jorok gitu loh udahlah mendadak mepet di tengah malam pembahasan sebelumnya pindah dari hotel ke hotel kagak jelas Agota Dewan sendiri bingung gitu kan saat pengesahan event draft finalnya pun gak dipegang oleh Agota Dewan tuh yang diketok palu di sedang paripurna apaan setelah ketok palu masih ada perubahan ya segala macem halamannya apapun itulah namanya ya gak make sense nah jadi menurut gue nih kacau nih ya apa namanya menteri keuangan kita mungkin dia udah panik ya ya gue sih mencoba memaklumi memaklumi bukan berarti gue setuju ya bukan berarti gue bisa oke lah gitu enggak memaklumi tuh artinya ngerti ya kenapa gitu ya gue bayangin aja lu bayangin aja misalnya defisit anggaran kita itu semakin lebar ya sudah lebih dari seribu triliun kemudian hutang luar negeri kita sudah berapa ya lebih dari 6 ribu ya udah menyentuh 7 ribu kemudian kita harus ngutang ya sekitar berapa 374 triliun ya kalau gak salah tiap tahun ya untuk bayar bunga dari hutang kita sebelumnya jadi lu bayangin aja ya untuk bayar bunga aja kita harus ngutang gitu ya belum lagi kemarin ada kisru dana haji aduh ya kayaknya tuh Sri Mulyani udah puyeng ya tapi menurut gue tuh gak bisa jadi alasan ya siapa suruh jadi menteri kan kalau gak kuat ya mundur aja gitu oke guys cukup ya ngerumpiin Sri Mulyani ntar dia kegeran kita masuk sedikit ke substansi persoalan yang dipersoalkan itu jadi dua nih ya sebenarnya pertama adalah kenaikan PPN dari sebelumnya 10% menjadi 12% dan yang kedua adanya beberapa barang atau jasa yang sebelumnya dikecualikan dari PPN artinya tidak harus bayar PPN bebas dari PPN sekarang jadi harus bayar ya kita bahas yang pertama dulu sedikit ya lu tau ya namanya PPN itu kan pajak tidak langsung ya pajak tidak langsung itu pajak yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain misalnya lu memproduksi barang yang kena PPN ya nah PPN itu kan bisa lu include di harga kan sehingga yang nanggung adalah siapa pembeli nah itu contohnya ini pajak tidak langsung nah lu bayangin aja ya di tengah sekarang ini krisis belum selesai yang masih pandemi daya beli masyarakat rendah itu PPN itu berpotensi untuk semakin merusak daya beli masyarakat ya lu bayangin ekonomi katanya baru mau dipulihkan ya digenjot itu konsumsi tapi sekarang dihajar dengan kenaikan PPN ya walaupun Sri Mulyani bilang ya belum tentu juga diterapkan sekarang ya ngapain ribut ngapain lu bikin ribut gitu loh ya ngapain dilontarkan gitu kalau belum mau sekarang kemudian yang kedua persoalannya tadi ya ada beberapa barang dan jasa yang sebelumnya gak kena itu sekarang jadi kena ya nah misalnya satu adalah beberapa jadi sebako ada sebelas kalau gue gak salah ya termasuk disitu beras kemudian gabah apalagi beberapa lah sayur-mayur daging segala macam masuk ya kemudian juga pendidikan segala jenis ya formal non-formal informal kalau formal berarti dari mulai paut TK SD SMP perguruan tinggi ya itu kena semua negeri swasta kena ya bro jangan lu ngerasa oh negeri gak kena-kena cuma nanti mungkin ada perbedaan tarif ya kemudian layanan sosial kemudian surat berperangko walaupun gue masih bingung juga apa yang masih ada orang ngirim surat pakai perangko ada kali ya kemudian yang paling aneh ya telepon dengan koin layanan kesehatan medis kemudian apalagi penyiaran non-iklan itu kena PPN beberapa yang lain juga kena ya jadi artinya barang dan jasa yang tidak kena PPN itu semakin sedikit kategorinya kalau gak salah tinggal 6 misalnya gue ingat satu jasa keagamaan jadi lu kalau hutbah lu ceramah gitu yang dapet honor itu gak kena PPN ya kemudian apalagi hiburan kesenian bioskop itu gak kena tapi bukan berarti kemudian huri gitu enggak kenapa itu gak kena karena sampai hari ini hiburan kesenian bioskop lahan parkir misalnya ya bro itu adalah apa sektor-sektor atau jasa-jasa yang akan menjadi objek atau sudah menjadi objek dari retribusi dan pajak daerah jadi gak kena mau gak tau ya suatu hari bisa jadi ya kalau seri mulia nikalap juga kena juga kali ya udah gak ada lagi sumber duit ya nah itu bro poin gue adalah disitu kita kelihatan banget ya ini kayaknya dicari nih apa lagi ya yang kemudian bisa dipajaki yuk kita masuk lebih dalam ya kalau kita bicara tentang sekolah ya ini memang kemudian menurut Kementerian Keuangan ini akan dipilah jadi akan ada multitarif ya misalnya sekolah negeri itu akan kena 5% tarifnya sementara sekolah-sekolah swasta yang mahal itu akan kena 12% gue cuma mikir aja ya sekolah negeri ya kalau sekolah swasta yang mahal kayak sekolah-sekolah internasional gitu gue gak terlalu mau komen lah ya yang masuk ke sana kan orang-orang yang super kaya ya itu biaya masuknya aja uang pangkalnya bisa jadi puluhan juta ratusan juta dipajakin ya buat mereka mungkin cincai tapi persoalnya gimana sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta yang itu ya konsumennya atau siswa-sisunya dari kalangan menengah ke bawah wah gue gak ngerti tuh gimana memilahnya iya kan jadi jangan lu pikir semua sekolah swasta itu mahal enggak loh bro banyak sekolah swasta di pelosok di penjuru negeri di apa gang-gang kecil gitu ya yang itu wah kembang kempis ya wah kena lagi nih pajak waduh kacau 5% pun menurut gue akan berat termasuk sekolah negeri ya yang sekolah disana itu kan halayak yang aduh ya kayaknya buat nyekolahin anak itu udah puasa gitu loh ya udah udah menyisikan pendapatan dari mana-mana eh ini masih kena apa namanya pajak nah disini akan ada komplikasi ya lu tau kan sekolah-sekolah itu kan dapet bos kan dana bos bantuan operasional sekolah ini menurut gue kalau diterapkan nih sekolah dipajak ini jadi jadi apa jadi paradigma nya itu paradoks gitu loh iya kan betul gak sih dipajakin tapi kena dana bos ini gimana ceritanya gitu dana bosnya kan dari mana dari pajak kusut-kusut dia tuh pembukuan pemerintah ya kacau kan nah satu lagi bro juga ini menyangkut tadi sembako ini yang gue pengen dalamin sedikit ya sebenarnya masalah ini ya lu bayangin aja sembako itu kan kebutuhan pokok namanya sembako dulu kan dulu emang sembilan ya sembilan bahan pokok kan gitu ya sekarang ya gak sembilan ya bisa beberapa lah gitu ya sembako ini kebutuhan pokok isi perut rakyat gitu loh bro maksud gue aduh kalau ini juga dipajakin bagaimana ya nah ini juga rentan apa rentan akan menambah jumlah orang miskin secara signifikan kan gini ya lu tau ya yang disebut orang miskin itu adalah mereka yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan jadi lu bayangin ya ada satu level pendapatan tertentu yang itu dihitung dengan kecukupan apa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar ya let's say misalnya kalau di Indonesia itu kalau gue gak salah garis kemiskinan yang dipakai itu adalah satu dolar per orang per hari gitu ya nah lu bayangin ketika sembako kan sembako itu merupakan komponen penting ya dalam mengukur garis kemiskinan men-setup garis kemiskinan kebayang ya nah lu bayangin sekarang kalau misalnya sembako itu kena PPN bro yang terjadi apa maka garis kemiskinan itu akan naik ya sesignifikan apa naiknya akan tergantung nanti sembako kena berapa persen tuh pajaknya oke naik nih begitu dia naik bro maka ya orang-orang yang tadinya terkategori bukan orang miskin itu bisa jadi tiba-tiba menjadi orang miskin ini kan wajah pemerintah lagi yang rusak ya ya walaupun menurut gue garis kemiskinan kita tuh udah sangat tidak manusiawi sebenarnya ya ini kan bisa dimainin ya kalau lu mau orang miskinnya dikit tinggal lu turunin tuh garis kemiskinan ya kan makanya bro dari beberapa riset garis kemiskinan Indonesia itu sangat sensitif ini kalau ini garis nih ya emang gak banyak yang masuk kategori miskin tapi orang yang gak miskin itu bro sebenarnya hanya berada sedikit aja di atas garis kemiskinan jadi begitu gara-gara PPN nih ya garis kemiskinannya naik klik akan banyak banget tambahan orang miskin pemerintah siap gak untuk ini nah bro dengan kondisi itu ya sangat wajar kemudian ikatan pedagang pasar Indonesia ya itu kemudian melakukan protes ya bahkan mereka berniat memprotes menyampaikan protesnya langsung kepada Presiden Jokowi menurut gue nih ya protes dari para pedagang ini sebenarnya juga cerminan dari protes emak-emak ya kalau para pedagang yang masih protes menurut gue ya masih bisa ditangani tapi nih kalau protes para pedagang gak didengar benar-benar misalnya satu hari nanti sembako kena PPN gue gak ngebayangin ya itu pemerintah emang sanggup ya ngadepin emak-emak militan yang marah gitu ya ya lu bayangin aja isi dompet mereka terbatas kan ketika mereka pergi ke pasar tuh dari rumah mereka udah ngitung nih ya dengan duit segini gue mau beli ABCDFG nah sampai pasar ternyata duitnya gak cukup karena harga-harga sudah naik apalagi ya bro lu tau ya sekarang ini aja harga tuh gak stabil ya banyak harga tuh yang masih cukup tinggi yang beda banget sama harga wajarnya mungkin pengaruh kemarin lebaran segala macem itu masih cukup terasa sampai hari ini nah isu-isu kayak gini gue sayangin banget ya kalau Sri Mulyani cuma bisa bilang itu hoax kemudian nyalah-nyalahin ya gak produktif ya kontraproduktif harusnya pemerintah segera bikin rilis jelasin ke masyarakat misalnya bahwa ini masih lama ini tidak akan diterapkan sekarang masyarakat tenang ngomong gitu loh jadi jangan cuma nyalah-nyalahin kemudian juga protes dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini clear banget ya YLKI bilang bahwa rencana untuk memajaki tadi sembako ya kan sembako kena PPN ini jelas-jelas satu rencana yang tidak manusiawi ya gue sependapat ya seribu persen sama YLKI lu bayangin aja tujuan negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumbah darah Indonesia bukan menyakiti rakyat bukan memberatkan rakyat bukan memajaki rakyat gitu loh apalagi kemudian tujuan yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum ya ketika hal-hal kayak gini dipajakin wah lu bayangin ya justru level kesejahteraan itu akan turun nah bro tentu menjadi apa menarik buat kita untuk melihat seperti apa ya kira-kira suara dari wakil-wakil kita di Senayan ya dong mereka kan digaji kan dari pajak kita semua nih ya jadi kita perlu tahu seperti apa pembelaan mereka terhadap concern terhadap interest terhadap kepentingan rakyat terhadap kita yang mereka wakili nah ini gue lihat ada tiga partai aja dari sembilan banyak banget ya beberapa kemarin udah gue bahas di podcast gue sebelumnya dari PKS ya itu menilai dengan sangat keras ya menurut politisi PKS Mardani Alisera ini kelihatan banget katanya memang pemerintah ini kalap ya Menteri Keuangan ini kalap kayaknya ngeliat utang yang segitu gedenya ya menggunung mungkin bayangan gue kayak Mount Everest kira-kira aduh tapi menurut gue salah sendiri gitu loh bro ya kita kan diajarin waktu SD ya satu peribahasat ungkapan jangan besar pasak daripada tiang ya kan nah negara kita ini besar pasak daripada tiang ya digenjot infrastruktur dimana-mana kemudian juga tidak diperhatikan konektivitas antara infrastruktur tadi dengan kegiatan ekonomi dampaknya kayak sekarang belum lagi dihantam pandemi jangan lupa ya kita gak boleh nyalahin apa-apa pandemi karena sejak sebelum pandemi pun sebenarnya perekonomian kita sudah gak sehat ya tadi ya karena besar pasak daripada tiang digenjot dari hutang dan sayang sekali banyak sekali infrastruktur itu yang tidak dibangun dengan kajian yang memadai ya gue sebenarnya orang yang moderate ya kalau masalah hutang ya menurut gue hutang itu sangat wajar ya dalam mengelola organisasi termasuk mengelola negara asal hutang tadi digunakan untuk sektor-sektor produktif yang bisa benar jadi leverage ya pengungkit ekonomi sehingga kemudian ekonomi berputar ya kemudian apa namanya keuangan negara jadi sehat dan kita bisa bayar hutang gitu kan gak ada masalah juga tapi kalau kayak sekarang Bandara Ketajati akhirnya tutup kemudian monorail di Palembang begitu ceritanya kemudian kereta Bandara juga sepi terus mengapain jadi menurut gue ya salahnya salahnya rejim ya gitu kemudian juga apa namanya yang menarik juga dari Nasdem Nasdem mengatakan dengan tegas juga bahwa menaikkan PPN hari ini saat ini adalah langkah yang sangat-sangat keliru ya setuju gue ya seribu persen juga keliru banget salah total ya kita kan harusnya sekarang itu melakukan relaksasi pada banyak hal ya supaya apa perekonomian tumbuh nah di bab ini gue pengen mengkritik Sri Mulyani ya kembali ya sorry karena Sri Mulyani bilang ya intinya waktu dia curhat-curhat tadi dia bilang sampai hari ini masyarakat itu masih banyak menikmati apa ya menikmati istilah dia insentif perpajakan kalau gue pengen ngerespon gue bilang gini so what ya itu hak masyarakat gitu loh bro ya kan ini kan pemerintah pemerintah Indonesia yang berdaulat bukan pemerintah kompeni bukan pemerintah kolonial gitu ya kenapa sih kayaknya gak generous banget gak tulus banget ngasih sama rakyat ya maksud gue gini loh ngasih tuh kok diomong-omongin gitu ya ya bahwa masyarakat itu tidak dipajaki atau mendapatkan relaksasi dalam pajak itu haknya masyarakat gitu loh ya apa gak berkaca ke negara-negara lain sekolah gratis kesehatan gratis segala macam gratis ketika pemerintahnya betul dalam mengelola negara bener dalam mengelola negara gitu ya kesel tuh kayaknya berjasa banget gara-gara merelaksasi atau memberikan insentif pajak bagi rakyat gak berjasa menurut gue sudah harus seharusnya begitu gitu ya ini gimana cara berpikirnya jadi akhirnya gue lumayan setuju sama walaupun dengan alasan berbeda gue lumayan setuju sama Rizal Lamli yang bilang Sri Mulyani ini Menteri Keuangan terbalik ya itu tadi ya ketika memberikan relaksasi pajak kok kayaknya ngerasa berjasa enggak itu hak rakyat bro ya itu hak rakyat gitu nah bro yang paling menarik juga adalah respon dari partai penguasa dari partai pemerintah yang petugasnya menjadi presiden Republik Indonesia yaitu PDIP ya politisi PDIP menjamin bahwa mereka akan mengkritisi ya gagasan atau rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai dan kemudian juga memasukkan beberapa barang dan jasa yang sebelumnya enggak kena pajak ke dalam barang dan jasa yang kena pajak nah cuma nih gue ingin apa mengingatkan publik ya lu semua argumentasi dari PDIP ini ada hal yang harus kita cermati jadi politisi PDIP itu bilang begini kenapa mereka akan mengkritisi ya karena selama ini karena mereka paham situasi pandemi ini katanya defisit anggaran ini udah kita longgarin artinya udah boleh defisit lebih gede dari sebelumnya kalau gak salah sebelumnya itu kan defisit anggaran diset maksimal 3% dari GDP ya sekarang udah sekitar 6% dan kemudian juga hutang luar negeri hutang sudah diperlonggar kira-kira gitu lah lu nangkep gak jebakan Batman nya gue nih gue tuh menduga-duga ya mungkin mungkin seozon tapi gak tau lah ya ini ini spekulasi atau dugaan gue jangan-jangan ini ada satu drama terselubung nih ini dibikin ribut kita kan dengan PPN apa segala macam muncul desakan dari masyarakat sipil dari komponen-komponen masyarakat untuk menolak ini membatalkan akhirnya gak jadi nih ya PPN gak jadi naik ya tadi komponen-komponen yang awalnya gak kena pajak gak kena pajak gak jadi gitu kan tapi kemudian nanti pemerintah akan kembali jor-joran ngutang dan ketika kita protes mereka bilang abis gimana ya kita naikin pajak gak boleh ya ini defisit ya mau gak mau utang justifikasi kan akhirnya disitulah gue geleng-geleng kepala ya maksud gue gini loh betapa tidak apa tidak kreatifnya Menteri Keuangan kita yang katanya terbaik itu betapa tidak inovatifnya pemerintah dalam melakukan financial engineering kenapa solusinya hanya dua alternatif bukan alternatif ya senjatanya cuma dua satu nambah utang dua menambah pajak kenapa cuman itu gitu loh kalau cuman itu kayaknya ya sorry ya ya Menteri Lulusan SMA juga bisa nenek gue deh nenek gue juga bisa ya kalau cuman solusinya adalah nambah pajak sama nambah utang ya gue gak tau ya apakah Sri Mulyani memang Menteri Keuangan terbalik I don't know itu aja dari gue Stay Tough Smart and Professional Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.